Ya, shalom Bapak-Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat Pastor Timothy Abraham boleh membeli saya di sini sekarang. Dan punya kesempatan untuk share kembali buat Bapak-Ibu Saudara sekalian. Ya, kita masih online sampai hari ini. Tapi, one day kita bisa bertemu on-site, saya harap, dan saya percaya bisa. Karena tidak ada badai yang tidak berlalu. Ada amin, Bapak-Ibu Saudara. Yes. Jadi, one day, Pastor Tim, kita bisa US bareng nih. Oke. So, tema yang diberikan pada saya hari ini adalah mengenai sehat. Ada ayat panduan dari 1 Thessalonica 5, ayat 23, yang berkata, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Jadi, ini sebuah doa, sebuah harapan bahwa Tuhan menguduskan kita seluruhnya, roh jiwa dan tubuh. Jadi, Tuhan mau kita itu sempurna roh jiwa dan tubuh. Oke, hari ini saya mau share dengan satu judul yaitu Healthy Me. Healthy Me. Ya. Healthy Me. Jadi, kalau kita bicara mengenai Healthy Me, mengenai sehatnya kita, Healthy Me. Kita harus tahu bahwa ini adalah our responsibility. This is my responsibility. About healthy. nomor satu itu kita harus tahu bahwa this is my responsibility. Kenapa? Alasannya ada di 1 Korintus 6, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita harus tahu bahwa tubuh kita ini adalah baik roh. Roh kudus diam di dalam. Ba'it. Ba'it itu artinya rumah, tempat tinggal, dwelling, tinggal, dan hidup di situ. Nah, saudara, kenapa kita harus menjaga tubuh kita? Karena roh kudus tinggal di dalam. Roh kudus tinggal di dalam. Nah, jadi hari ini kita akan lihat bahwa menjaga tubuh ternyata memang keras kaitannya dengan menguduskan pikiran yaitu jiwa kita menguduskan roh kudus sudah tinggal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada satu prinsip nggak bisa kita mau melayani Tuhan atau buat baik atau buat apapun kalau tubuh kita kita nggak jaga. Ada satu prinsip yang kita mesti pegang yaitu bahwa when your body is down your judgment is off. jadi ketika tubuh kita lemah, capek, letih judgment kita itu off. Pertimbangan kita off. Pikiran kita off. Jadi kalau kita lagi nggak sehat konsentrasi, fokus off. Suruh menilai nggak bisa. Orang nggak sehat ngetir, bahaya. Orang capek, ngetir, bahaya. kita tahu bahwa when your body is down, your judgment is off. Jadi ya kita berdoa supaya kita tetap sehat secara tubuh. Kenapa? Karena kita perlu tetap tajam, sharp di dalam judgment kita. Dalam kita menilai segala sesuatu di dalam kita menjalani hidup ini. Nah, oleh karena itu di dalam menyikapi situasi pandemik begini, kita perlu tiga hal. Pastor Brian Houston singgung ada tiga hal yang kita perlu di masa pandemik ini. Apa aja dari tiga itu? Nah, dari tiga hal ini kita perlu yang pertama kita perlu yang namanya wisdom. Kita perlu yang namanya wisdom di dalam tiga hal ini. kita perlu ada hikmat, kebijaksanaan, wisdom. Nggak bisa di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini kita nggak pakai hikmat, nggak pakai wisdom. Nggak pakai master. Artinya ada hal-hal yang harus kita buat, usaha-usaha yang kita buat. Tetap harus. selama pandemi ini saya makan vitamin tiap hari sampai empat jenis. Vitamin C seribu. Propolis. Pil, propolis. Makan lagi vitamin D. Makan vitamin D sampai dua butir. Apalagi zinc. Karena istri saya juga dokter, dokter gigi. jadi dia sangat concern urusan ini dari awal pandemi, dari tahun lalu. Jadi tetap musti harus. Kita tidur cukup musti makan bergisi harus. Jadi perlu banget kita punya wisdom. Perlu banget. Mesti gimana apa langkah yang benar yang mesti dibuat. Nah yang kedua setelah wisdom kita juga perlu yang namanya faith. Perlu iman. Nggak ada iman juga repot. Nggak ada iman ada repot. Nanti jadi paranoid. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ketakutan tiap hari. Tiap hari yang dicekokin ke kita kan sekarang yang kena berapa, yang mati berapa, dan dulu yang kena dan meninggal itu jauh dari kita. Atau yang kita kenal aja nggak terlalu dekat. Sekarang udah makin mendekat ke lingkaran kita kan. Di gereja kita aja di Bandung mungkin udah 10% kali yang kena COVID. Bahkan ada satu cell group itu anggotanya 15 yang belum kena itu udah cuma tinggal 4. Kita nggak ngarep kena ya. Tapi artinya ini situasinya memang udah jadi begini. Kebayang nggak kalau kita nggak punya iman? Kalau kita nggak punya iman. Waduh. jadi kita perlu iman. Kalau nggak kita jadi paranoid. Bahwa ada hikmatnya, ada imannya juga. Harus ada imannya juga. Saya semenjak COVID dari tahun lalu sampai sekarang, saya justru lebih banyak lagi waktu saya untuk cycling. satu minggu saya goes itu bisa 3-4 kali dalam satu minggu. Dan jaraknya jauh-jauh. Karena akhirnya sepanjang tahun ini kemarin kita membangun komunitas para pesepeda dan itu menjangkau banyak orang. Ada yang tanya sama saya, Kak, nggak takut lagi COVID gini tetap goes. Saya bilang ini satu. Saya justru takut COVID makanya saya goes. Saya takut COVID makanya saya tetap olahraga. Dua memang saya baru 2 bulan lalu, 3 bulan lalu mungkin 3 bulan lalu saya cek jantung saya ke dokter ayo kontrol aja jantung istri saya suruh saya kontrol jantung karena saya mantan atlet memang nggak boleh berhenti sama dokter jantung. Nggak boleh berhenti karena Bapak mantan atlet nggak boleh berhenti jadi saya harus tetap karena saya mantan atlet balap sepeda saya harus tetap terus nggak boleh berhenti cuma jantungnya nggak boleh dipakai 100% artinya wisdomnya ada faithnya ada imannya ada bahwa kita percaya Tuhan Yesus juga menjaga melindungi kalau nggak parnok kita nanti yang ketiga kita perlu eksempel kita perlu lihat orang-orang yang survive orang-orang yang hidupnya sehat kita perlu lihat contoh dan kita perlu menjadi contoh oke nah tapi ada yang mempengaruhi ke tubuh kita yaitu kalau kita punya soul and mind yang healthy jadi kita perlu lihat kita ini perlu healthy soul and mind bahwa kita ini perlu jiwa dan pikiran yang sehat kenapa karena amsal 17 ayat 22 dan ini bener hati yang gembira adalah obat yang manjur tapi semangat yang patah mengeringkan tulang sebenarnya tahu bahwa hati yang gembira dibilang obat yang manjur tapi semangat yang patah mengeringkan tulang jadi aduh hari gini bahwa di tengah-tengah pandemi begini ditambah kita hanya stres tambahlah tambahlah justru semakin turun imunnya imun kita ngadepin semua situasi yang sekarang jadi memang kita perlu hati yang gembira nah gimana sih hati yang gembira itu dibikinnya ini dia ya so jadi hati yang gembira adalah obat semangat yang patah mengeringkan tulang ya bahwa kita tahu memang secara psikologis kalau kita udah udah-udah stres kita udah-udah putus harapan kecil juga kemungkinan hidupnya gitu loh kecil juga kemungkinan hidupnya ya saya masih ingat sama kakek saya ngkong saya ya ngkong saya jadi kakek saya ini si ngkong ini dia itu waktu saya lahir baru tahun 84 dia belum menjadi Kristen kakek saya ini si ngkong saya ini baru mengenal Yesus di tahun 88 tadinya dia pengikut kong hucu dan saibaba berat jadi waktu dia ikut Yesus saya masih ingat buku-buku saibaba dan segala aliran-aliran itu semua kita mesti bakar tumpukan buku dan jimat dia itu ada dua meteran kali dan itu yang dia dilepasin dari situ tahun 1988 kong saya terima Yesus dan dia bilang tahun 88 itu saya masih umur berapa saya lahir tahun 67 berarti tahun 88 saya masih umur ya 21 dan dia bilang saya dapet mimpi kamu akan jadi pendeta dan suatu hari nanti kamu bangun gereja saya denger dia ngomong begitu aduh ya gak mungkin saya jadi pendeta tapi kong saya bilang ya saya mimpi itu udah nah dari dia lahir baru terima Yesus dia sakit dia dia prostat dia kena di prostat dia juga kena herpes tapi saya masih ingat dari tahun 88 dia tetap berdiri tegak dia dia udah harus pakai katheter mana-mana tapi saya masih ingat bahwa di tahun 92 ketika saya mutusin untuk melayani Tuhan dan saya diteguhkan jadi youth pastor itu salah satu yang hadir dan berdiri disitu adalah mkong saya sambil megang bawa-bawa katheternya dia berdiri disitu jadi dia menunggu seperti menunggu mimpinya jadi kenyataan gak lama sesudah itu dia meninggal jadi saya bisa lihat kayaknya dia sebenarnya udah sakit banget dari tahun 88 tapi 4 tahun dia menunggu untuk melihat cucunya bener jadi hamba itu jadi saya lihat iya ya apa sih kunci obat dia yang membuat dia bisa datang ibadah bawa-bawa katheter dengan itu semua kok bisa hati dia lebih kuat daripada tubuh dia jadi itu yang saya bisa belajar saya lihat dari beliau nah jadi sudah harus lihat bahwa kesehatan dan kesejahteraan pribadi kita itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita kasih sama dunia ya bahwa ini nih hal yang berharga selama pandemi ini baru nih saya sama istri kalau doa makan pakai tambahan gak hanya bersyukur buat makanan minuman terima kasih untuk kesehatan tiap hari berdoa terima kasih buat kesehatan aduh terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan kita bersyukur banget itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita kasih sama dunia ini sama orang-orang sekitar kita nah sekarang problemnya gimana supaya hati kita ini gak boleh gembira gak terganggu mari kita ingat prinsip garbage in garbage out sampah masuk sampah keluar nah jadi Amsal 4 ayat 23 bilang gini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan sudah jaga hati dengan segala kewaspadaan jadi gak bisa kita oke aja lah gitu hati ini memang mesti dijaga dengan segala kewaspadaan God guard your heart guard your heart jaga hatimu guard your heart dengan segala kewaspadaan itu benar-benar sebuah penjagaan yang luar biasa nah sekarang gimana sih menjaga hati nah ini problemnya kita udah gak keluar-keluar gak ketemu orang temen kita yang paling deket siapa sosmed sosial media nah disitu ini yang disebut garbage in garbage out aduh berapa banyak hoax yang dibaca berapa banyak coba ketakutan-ketakutan yang kita bisa dapat gara-gara sosial media gara-gara sosial media dari awal kalau udah ngomongin soal tes antigen dan lain-lain istri saya selalu komen why istri saya tuh menyelesaikan S3 nya mungkin doktoralnya dia selesai 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu dia menyelesaikan doktoral doktoralnya apa sih judulnya ya itu bicara mengenai gen gen dan gen dan apa pertumbuhan gigi dan lain-lain jadi dia belajar soal ini jadi aduh ini berapa banyak nih hal-hal yang gak tepat nih yang ada di media mengenai urusan covid ini urusan virusnya dan lain-lain dan urusan jadi dia aduh ini orang lama-lama orang bisa jadi paranoid orang bisa jadi ketakutan gak karu-karuan iya sih bisa begitu kita nih di tahun lalu bahkan sampai ada jemaat anggota cell group tahun lalu itu yang selama selama dari awal covid maret sampai di desember gak keluar-keluar suatu hari ketika covidnya udah meredak di desember cell group tuh udah mulai mau ketemu udah pada ketemuan oh dia marah banget dia marah banget karena yang lain ketemuan di luar sementara dia mengurung diri di rumah totally jadi itu mengurung dirinya gak cuma ngurung diri tapi bener-bener yang kalau gojek dateng nganterin makanan itu ditaruh di pager dia nanti ngambil barangnya di luar terus nanti masuk rumah dia mandi nanti kalau ada gojek lagi keluar dia keluar lagi masuk rumah mandi lagi kebaik gak kalau satu hari tiga-empat kali itu apa ada kiriman ya ampun tiga-empat kali mandi gitu kan gara-gara itu dia jadi waktu cell groupnya ada acara outing bareng karena orang juga ada jenuh ini juga terserang gak gampang buat kita nih mimpin gereja di Bandung di Bandung tuh kita udah satu setengah tahun online bener-bener satu setengah tahun full online gak gampang untuk ngurusin jemaat dengan online terus-menerus ya puji Tuhan kita punya cell group jadi terus yang kita bangun ya cell groupnya dan para leaders yang kita mesti handle jadi ketika orang orang udah mulai keluar dia yang jadi marah-marah gak karuan akhirnya dia keluar bahkan dia keluar dari cell groupnya aduh jadi banyak orang udah jadi paranoid dan sampai udah jadi aneh gitu loh kenapa begini ya aneh gitu jadi gak jelas kenapa jadi kayak gini nah makanya firman Tuhan bilang jaga hatimu dengan segala kuas pada garbage pit garbage out yang kita baca tiap hari yang kita denger tiap hari apa itu kalau yang masuknya sampah ya sampah kalau masuknya sampah keluarnya sampah kalau masuknya yang bagus ya keluarnya bagus nah saya gak bilang terus kita nutup diri dari sosial media gak juga tetapi cobalah kita saring atau keseimbangan kita mesti dijaga ya firman Tuhan ya dong ya seringkali kita sosial medianya lebih banyak kepada firman Tuhan saya harus bilang saya harus saya harus pegang firman Tuhan daripada sosial media oke so Bapak Ibu saya harap malam hari ini kita ngerti bahwa menjaga tubuh dimulai dengan menjaga hati kita nah hati sangat dipengaruhi oleh pikiran pikiran dan pikiran ini tergantung apa yang kita lihat apa yang kita denger jadi makanya gunakan akal sehat dan iman ya udah mesti pakai akal sehat dan iman ya udah mesti tetap makan sehat tidur cukup vitamin bener olahraga ya pikirannya tenang so jadi Bapak Ibu Saudara ya ini yang saya mau share malam hari ini selama kita di rumah apa yang kita lihat apa yang kita denger itu pengaruh kepikiran kita pikiran kita itu akan memengaruhi situasi hati kita nah hati kita udah udah kacau hati kita udah gak gak tenang itu berpengaruh ke tubuh kita jadi akhirnya kita gak bisa terpelihara tubuh jiwa dan roh sedangkan satu tesan reka lima maunya kita terpelihara tubuh jiwa dan roh oke so hari ini ini yang saya share malam hari ini saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara di ibadah tengah minggu ini boleh-boleh dapet sesuatu ya nah praktisnya mulai besok ya selain kita coba saat tenduh lebih lama punya waktu lebih lama saya saya punya waktu saat tenduh ya puji Tuhan sih di waktu yang sekarang ya bisa jadi lebih lama dan saya percaya ya memang prinsip ini yang masuk sampah keluarnya sampah jadi saya harus lebih banyak lagi masukin firman Tuhan supaya ini boleh menjadi kekuatan buat hati dan pikiran saya selamat menikmati selamat menikmati